Dari itu yang kita tadi sampaikan dan diberita acara juga sudah, kita juga berjenjang di Larki, kita sudah konsultasi. Mana tim yang nyari TPNS? Itu yang terlebih dahulu. Lain itu di lakit yang tinggi, kita sudah menang. Kedua itu di rumah... Kedua itu di rumah... Beri rumah di rumah di Lahan. Lain itu, di rumah di Lahan khas, di rumah di Darah, ini di rumah di Lahan. Selatan tentu bersama dengan Bawasuk Kota Tanah Selatan dan juga pihak kepolisian serta mengundang ya seluruh pasangan calon ya tim pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 untuk keperluan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tentu berdasarkan kita rakor di KPRI tanggal 23 dan juga kita bersama-sama lawyer kita sudah menyusun jawaban kita maupun pronologi serta daftar alat bukti nah diantaranya ada beberapa hari ini yang harus kita ambil dari beberapa kotak suara yang ada di GSG oleh karena itu sebagai langkah kita berdasarkan PKPU 19 tahun 2020 perubahan dari PKPU 9 tahun 2018 di pasal 71 dan seterusnya itu ada formal dan juga legal kita membuka kotak suara dan kita sudah diskusi, kita konsultasi kepada KPPU Provinsi dan RI hari ini kita buka hanya TPS 15 yang ada dalil pengaduan dari permohonan pemohon yang kita ambil adalah C7 daftar hadir baik DPT, DPPH ya dan juga DPTB serta C1 hasil yang kedua yang kita buka adalah 2 TPS di cempaka putih dan rengas yang ada PSU jadi kita hanya akan menyampaikan hasil sebelum PSU dan hasil setelah PSU beserta semua daftar hadir maupun kejadian khusus dan lain sebagainya dan yang terakhir kita buka sebetulnya kita punya datanya tapi karena MK meminta bahwa alat bukti yang disampaikan KPPU itu misalkan hasil di masing-masing kecamatan itu dipotokopi sebagaimana aslinya secara ukuran maka hari ini kita buka dan kita fotokopi sesuai ukuran C8 hasil kecamatan nanti kita masukkan lagi dan segel lagi selesai nantinya ada berapa kotak suara Pak yang dibuka ini apakah itu hanya sebatas sampel atau memang itu untuk kebutuhan dalam jawaban termohon ya di MK hanya ada 10 kotak suara yang kita buka yaitu di masing-masing kecamatan berarti 7 dan juga kemudian TPS 15 TPS 49 Tempaka Putih dan TPS 30 Rengat artinya kebutuhan 7 PPK dan juga 3 kotak suara hasil PSU ya Pak? 2 yang hasil PSU 1 yang didalilkan oleh pemohon di TPS 15 seater yang diduga ada pengguna suara dengan C undangan atau C pemberitahuan orang lain yang TPS 15 PSU di Pembangunan Timur itu Pak? oh enggak itu karena di Pamulang Timur itu kan bukan PSU ya tapi lanjutan kalau istilahnya karena sebelum ada hasil di tengah jalan ada rekomendasi Pak Osul untuk melakukan pemilihan suara ulang jadi hasilnya belum tapi kalau yang di Cempaka Putih dan Rengat itu kan sudah ada hasil dulu ada rekomendasi untuk pelaksanaan 23 dengan KPURI di Jakarta ada beberapa daerah kan kita ada 3 gelombang gelombang 1, 2, 3 kita di gelombang 3 hasil konsultasi dan diputuskan oleh KPURI itu meminta silakan saja KPU Kabupaten Kota yang ada persilah hasil pemilihan untuk melakukan koordinasi kepada Bawaslu dan pihak keamanan serta pasangan calon untuk melakukan hal-hal yang bisa dijadikan alat bukti untuk disiapkan sedangnya kapan? tanggal 29 di panel 1 jam 8.00 ya hari Jumat terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati